bismillah assalamualaikum terima kasih masih menyimak bagian kedua kutukan sare bula lembut bagian penghantar ikat sukma ini dia selengkapnya dari qr tipping di fakta secara awan hitam pekat dengan cahaya rembulan sudah perlahan tiba membawa sebekas pertanda dengan sinar nan indah hadir menyelinap diantara awan malam menerangi kampung tegal surup yang kini tidak biasanya sunyi hanya suara angin yang menerpah beberapa pepohonan terdengar begitu riuh sudah beberapa malam ke belakang tidak ada satupun warga yang berani membuka pintu rumahnya lebar-lebar mereka lebih memilih untuk berharap cemas akan ketakutan pada sebuah marah bahaya dan malah petaka di depan mata setelah kabar santer terdengar tentang keadaan murni anggra ini yang semakin memburuk begitu juga keadaan dari paling ujung kampung darasnya suara air walungun lewi kolot yang menabrak bebatuan terdengar ribut namun sudah beberapa malam ke belakang tidak pernah ada lagi warga kampung terutama para lelaki yang berani menginjakan kakinya di sekitaran walungan hanya seorang lelaki tua sebagai sesepuh kampung yang mempunyai keberanian itu lelaki tua yang mengenakan sorban berwarna merah menyampai di bahunya sedang menatap kosong ke arah sungai dengan keringat sudah membanjiri wajah keriputnya padahal sedari tadi angin berhembus kencang tidak ada lagi yang harus kita bicarakan kakek tua suara tanpa wujud sudah terdengar jelas di kedua telinga kakek tua ia mencari asal keberadaan suara itu sambil mengelap keringatnya mengenakan sorban dirinya berusaha tenang walau detak jantungnya semakin kencang keadaan anak perempuan itu jika dibiarkan akan mati memang sudah seharusnya seperti itu darah perawan halal bagi tuan kami percuma seribu bujukan pun tidak akan aku dengar karena ini perintah dari raden kami paham? kakek tua hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali ia sudah mengetahui tidak akan bisa membujuk kelakuan orang itu dengan segala perintah dan nama raden yang pernah ia dengar namun malam ini segala kenyataan sudah di depan matanya tolong cukup murni yang terakhir hahaha tidak akan ada jaminan kutukan itu mengikat selanjutnya warga kampung akan mengalami hal yang sama sosok lelaki itu sudah berada jauh di seberang sungai baru saja kakek tua akan melihatnya jelas dengan bantuan cahaya sama rembulan dengan cepat lelaki itu membagi dirinya menjadi tiga bagian membuat kakek tua semakin kebingungan tunggu saja waktunya kurang dari empat puluh hari pesta darah kutukan di kampung ini akan terjadi bak secepat kilat lelaki itu hilang termakan gelap malam untuk melaksanakan tugas teramat penting lainnya yang harus dengan cepat ia lakukan sementara itu di dalam kampung gesekan suara langkah penuas pada mengiringi seorang lelaki berambut gondrong kedua matanya tidak jarang melihat kanan kiri berharap cepat menemukan apa yang sedang ia cari karena harus segera menyusul gama yang sudah berada di rumah bah asep tidak satu pun bertanda aktivitas warga malam ini bisik hati budi dengan terus memanfaatkan gelap menyelinap dan berpindah menuju kebun-kebun dan pepohonan agar keduanya tidak terlihat siapapun sudah hampir setengahnya budi berjalan di atas tanah kampung tegal suruh ia mengingat dua tempat yang selanjutnya harus ia datangi demi menuntaskan rasa penasaran dan perintah yang sudah gama berikan sebelumnya disana pos ronda ucap budi sambil terus melangkahkan kakinya agar sampai di bagian belakang pos yang terbuat ala kadarnya itu karena ia melihat lebih dari dua orang lelaki sedang duduk di atas lantai yang terbuat dari kayu asap dari kayu-kayu yang terbakar sudah menyelimuti pos ronda dengan beberapa singgong yang berada tepat di atas barah merah beserta hamparan tembakau di salah satu plastik yang sudah terbuka lama juga ihin sama junet kelilingnya ya ucap salah seorang lelaki sambil membalikan singgong bakar agar cepat matang paling mereka berdua menuju astana jengjing kang tidak mungkin juga kewalungan jawab seseorang sambil terus melinting tembako di atas kertas papir ah tidak mungkin kesana sudah tiga hari juga sejak murni keadaannya sakit aneh tidak pernah ada lagi lelaki yang berani malam-malam kesana sahut salah seorang sedang menunggu kedatangan kang ihin dan kang junet benar juga ya tumben malam ini sepi padahal baru saja isya jawab lelaki dengan kedua tangannya hampir saja kepanasan setelah membawa salah satu singkong yang ia yakini sudah matang ucapan bahar rojak soal sakitnya murni kalau suatu saat jadi kenyataan anak-anak kita mungkin selanjutnya hush Allah ngomong dijaga pamali jangan begitu emang orang tua mana yang rela dan mau daging dalam tubuh anak perempuannya seperti digrogoti binatang kayak murni kan katanya itu kutukan abah rojak sendiri yang bilang sudah sudah jangan bahas itu doakan saja murni cepat sembuh dan penyakitnya tidak menimpa anak-anak kita juga lagian kita juga yang bakalan repot dan cemas nantinya kalau suruh milih maaf tanpa mengurangi hormat sama temen kita kangkus dan bahas sep anak sesepu kampung yang sudah meninggal kimaul lebih baik murni meninggal kasihan hidup juga eh sudah cukup tugas kita menjaga kampung jadi malah bicara yang enggak enggak tanpa mereka semua sadari dari balik pohon pohon di belakang pos ronda Budi sedang mendengarkan obrolan mereka semua tanpa ada satu pun ucapan dari warga yang berjaga di pos ronda itu yang Budi lewatkan bahkan semakin terbayang bagaimana keadaan murni bahrojak dan almarhum kimaul nama yang harus aku sampaikan kepada gama bisik hati Budi mendapati keadaan dirinya sudah tidak aman di tempat persembunyiannya sorotan cahaya baterai ketika mengelilingi bagian belakang pos ronda bersamaan dengan salah satu warga yang baru saja tiba dengan tangannya memegang obor di belakang pos dari kejauhan seperti ada orang orang dari mana hanya kita-kita saja sebelum orang yang baru saja datang itu melangkakan kakinya ke belakang pos Budi dengan satu gerakan cepat meninggalkan tempat dimana ia berdiam sebelumnya tanpa mengeluarkan suara dan meninggalkan jejak sedikitpun mana ini tidak ada mana mungkin juga setan baru jam segini benar kan tadi ada orang serius aku lihat tidak mungkin salah sudah tunggu saja di sini sebelum Ihin dan Junet kembali nanti giliran untuk keliling kampung tanpa berpikir panjang Budi langsung berjalan tergesa-gesa penuh kewaspadaan menuju ujung kampung apalagi dari kejauhan ia sudah melihat jalan tanah merah satu-satunya yang mengarahkan langkahnya menuju ujung kampung tegal suruk itu pasti rumah bahasep ucap Budi melihat jelas di halaman depan ala kadarnya itu sudah terparkir motor gama rasa penasaran yang sudah berada di ujung tanduk membawa Budi mengurungkan niatnya mendekat ke rumah bahasep ia lebih memilih berjalan menuju astana jengjing dan walungan lewi kolot suara redaunan yang saling bergesekan bak memberikan sambutan kepada orang asing yang tidak berjalan pada tanah merah yang biasa warga kampung pijak Budi lebih memilih menginjak akar dan daun-daun yang sudah kering astana jengjing ucap Budi sambil menyebabkan beberapa rambut gondrong yang menghalangi wajah agar memperjelas langkahnya sementara itu hambaran nisan-nisan di atas tanah merah dan beberapa rumput hijau yang hanya diterangi cahaya rembulan ala kadarnya memperjelas pandangan mata Budi dalam setiap nafas ngos-ngosanya ada sesuatu hal yang membuat ia tiba-tiba berjongkok sambil menyandarkan tubuhnya ke salah satu pohon bekas bijakan kaki pada tanah astana apa mungkin ada orang yang baru saja meninggal dikubur di sana bisik hati Budi sambil perlahan mengeluarkan rokok dan korek api dalam saku celana kemudian membakarnya dengan sangat perlahan namun setelah Budi perhatikan cukup lama bersama asap rokok yang ia hisap terbawa angin malam tiba-tiba terdengar langkah kaki dari arah walungan Louis Collard ada yang datang ucap Budi sambil menginjak rokoknya dengan cepat ia mendengar suara yang datang mendekat langkah gontai seorang lelaki berkopiah hitam dengan sorban motif merah itu sedang ia lapkan ke wajahnya yang banjir keringat tidak ada obor yang menyala atau senter baterai di kedua tangannya hanya barang merah dari rokok yang terjepit di antara jarinya saja mengiringi langkah kakek tua seketika kakek tua yang Budi anggap seperti sesepuh kampung tegal surup itu berhenti langkahnya tepat satu lurusan dengan Budi yang masih berdiam di balik pohon datang lagi apa murni saja belum cukup ucap kakek tua melihat ke arah astana jengjing yang terlihat gelap hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk di antara celah-celah pohon bambu dan jengjing pandangan kakek tua itu sama hanya memperhatikan ke arah bekas langkah kaki di atas tanah merah kemudian berjalan tergesa-gesa sambil kembali mengelap keringatnya mengenakan sorban berjalan masuk ke arah dalam kampung harusnya kakek tua itu tahu sesuatu bisik hati Budi sambil terus mengingat wajah kakek tua yang perlahan mengundang rasa curiga karena memperhatikan ke arah yang sama Budi seketika berdiri dua bola matanya bak kaget manakala melihat langkah seseorang tergesa-gesa yang ia lihat di atas tanah astana yang sedang membelakanginya kerutan dahinya Budi bak memberikan pertanda dengan apa yang ia tunggus dari tadi tidak salah lagi bisik hati Budi semakin yakin dengan tingkah orang yang kini berada cukup jauh dari ia berdiri setelah memastikan keadaan aman langkah Budi dengan tergesa-gesa menginjak tanah astana berjalan di antara nisan-nisan untuk mengejar langkah seorang lelaki yang kini tepat berada di depannya anehnya lelaki itu seperti tahu bahwa Budi sedang mengikutinya dari belakang kepalanya mengangguk perlahan tanpa membalikan lagi pandangannya yang lurus itu menuju ke arah hutan bukan orang sembarangan bisik hati Budi semakin penasaran namun ia enggan untuk berteriak memanggil orang itu lelaki itu sudah hampir dekat dengan ujung astana begitu juga Budi yang sudah hampir dekat dengannya namun karena gelap malam yang semakin pekat membuat penglihatan Budi menjadi samar tiba-tiba angin berhembus dari arah hutan menghantam wajah Budi hingga ia menahan mengenakan tangan ia melihat kepala lelaki itu berbalik sedikit kemudian hilang begitu saja bak ditelan angin bukan sembarang ilmu apa itu pecah sukma yang pernah kidudui dan bah idim ceritakan kamu harus tahu kejadian ini Budi melihat sepintas dari samping lelaki yang tiba-tiba menghilang itu seperti mengenakan sebuah kain atau topeng penutup wajah namun ia tidak bisa memastikan karena hanya hitungan detik hoi siapa disana hoi dengan api api yang terus terkena busan angin dua orang lelaki itu semakin jelas melihat ke arah Budi yang sedang berjalan ke arahnya dari pencahayaan obor siapa kamu teriak kencang lelaki yang kini jaraknya semakin dekat dengan Budi Budi tidak menjawab hanya memandang dua orang itu dengan dingin yang artinya persembunyian Budi diketahui mereka berdua bukan orang itu setan lari cepat bisik lelaki di sampingnya semakin ketakutan memperhatikan ke arah mata Budi dan ke arah rambut gondrongnya lapor bahas cepat lari bentak lelaki yang langsung berbalik badan dan lari secepatnya ke arah kampung bisa jadi orang barusan yang hilang mengendaki penyakit murni ucap Budi dengan langkahnya yang jauh lebih cepat berjalan ke arah kampung baru saja Budi akan meninggalkan tanah Astana Jengjing ia merasa ada suara lain yang kembali masuk ke dalam telinganya berasal dari atas pepohonan tinggi yang ditandai dengan dedaunan bergerak membuat ia membalikan tubuhnya dengan cepat dari samping Astana Jengjing yang berbatasan dengan pohon-pohon bambu mata Budi disuguhkan binatang yang bergerak cepat berpindah dari pohon ke pohon lainnya tidak mungkin itu Kliwon Budi masih tidak percaya dengan penglihatan kedua bola matanya itu manakala melihat samar-samar ekor panjang itu terus bergerak menuju arah hilangnya sosok lelaki barusan pertanda bergerak bergerak langkah Budi ketika berubah menjadi tergesa-gesa untuk menuju rumah Bah Asep yang dimana Gama pasti sudah menantinya datang apalagi ia membawa kejadian penting yang barusan saja ia lihat termasuk lelaki tua yang mencurigakan di sisi lain cahaya rembulan yang perlahan semakin meninggi itu terus memancarkan cahaya indahnya juga mempertegas semalam semakin larut namun berbalik dengan sebuah keluarga yang sedang diterpabadai musibah apalagi barusan Murni tiba-tiba mencengkeram leher Gama mempertegas bahwa anak perempuan satu-satunya Bah Asep dalam keadaan yang semakin buruk beberapa orang warga kampung baru saja pamit dari rumah Bah Asep terlebih mereka mendengar jelas kejadian di dalam kamar yang murni tempati hingga membuat mereka harus menelan kenyataan tentang kabar kutukan yang kini menghantui baru saja alaman depan rumah Bah Asep yang ala kadarnya itu sepi dari kejauhan dua cahaya obor yang sedang berada di genggaman tangan Ihin dan Junet semakin mendekat dengan langkah mereka yang tergesa-gesa Bak telah melihat sesuatu penting yang harus segera Bah Asep ketahui ada laki dengan rambut gondrong di Astana mungkin itu pelaku yang selama ini kita cari yang telah membuat murni seperti itu ucap Ihin dengan nafasnya yang ngos-ngosan tangannya masih gemetar sambil terus memegang obor Bah Asep seolah tidak percaya dengan ucapan yang keluar dari mulut Ihin hanya menatapnya tajam namun ia melihat raut wajah ketakutan dan kejujuran dari dua orang sahabat anak lelakinya sementara Gama masih menatap layar handphone pesan masuk dari Kidudui membuatnya terdiam seketika Bah ini tegas kangkus sambil memberikan kolok yang masih berada di dalam serangka benar apa yang kamu lihat lelaki gondrong bentak bah Asep sambil menerima kolok penantiannya beberapa hari kebelakang Bak menemukan jawaban atas apa yang sedang ia cari tidak lain adalah pelaku yang membuat murni hanya bisa terbaring buruk tidak mungkin salah bah dia ada di atas tanah-tanah jengjing untuk apa juga tidak jauh dari jejak murni yang terakhir kali Abah temukan jawab Junet berusaha meyakinkan Gama yang mendengar nama lelaki gondrong langsung mendekatkan kepalanya di telinga Abah Asep langsung membisikkan sesuatu pergi ke pos ronda kamu juga ikut kus jaga kampung malam ini jauh lebih waspada cepat Ihin dan Junet begitu kebingungan dengan tinggagama apalagi ia baru pertama kali melihatnya bisa langsung menenangkan Bah Asep yang mereka berdua ketahui lelaki tua itu sudah beberapa hari terlihat penuh emosi dari apa yang sudah menimpa murni baru saja Kangkos Ihin dan Junet meninggalkan rumah dari arah astana jengjing Bah Asep dan Gama melihat langkah tergesa-gesa lelaki berambut gondrong dengan tatapan dingin semakin mendekat ke arah rumah Pak Gama bukanya itu Budi yang sering bertingkah aneh kalau datang ke sekolah untuk menemui Bapak tanya Abah Asep semakin kebingungan betul Bah maaf sebelumnya tadi Gama tidak sempat memberitahu Abah tapi tenang saja Budi tidak seperti yang Abah pikirkan jawab Gama kemudian melambaikan tangannya agar Budi semakin cepat mendekat Bah Abah murni muntah darah lagi Bah Cepat ke sini Cepat Bah Nih Tuti sudah berdiri dekat pintu kamar murni dengan air mata dan tangis yang semakin menjadi membuat Bah Asep masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa Maaf Gam tunggu dulu ucap Budi sambil menundukkan kepalanya Apa yang kamu temui Bud tanya Gama semakin penasaran setelah melihat dua orang sahabat kangkus terlihat ketakutan Budi dengan lengkap menceritakan apa yang ia lihat barusan di Astana Jenjing lelaki tua bersorban dari arah walungan Lewi Kolod dan sosok lelaki dengan ilmu tingkat tinggi yang dicurigai adalah dalang utama pada sakitnya murni Gamma yang mendengarkan penjelasan Budi hanya menganggukan kepalanya apalagi ia melihat meyong hideng tiba-tiba ada di arah dapur rumah Bah Asep hanya berdiam diri dengan dua mata kuningnya semakin terlihat menyala lalu Bud benar itu pecasuk Mak yang kamu lihat tidak mungkin salah bahkan lelaki tua bersorban itu seperti melihat pertanda yang sama dengan aku Gam Pak 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 teriak Bah Asep sangat kencang jaga kondisi rumah ini Bud tegas Gamma merasakan bahwa keadaan semakin buruk dengan apa yang sudah Budi lihat Gam satu lagi kata Budi seketika membuat Gamma berbalik badan ia merasa ada hal yang belum Budi katakan semuanya Kliwon aku melihatnya datang barusan Gam mengejar ke arah sosok yang menggunakan ilmu pecasuk mah itu kata Budi sangat pelan Gamma langsung mengeluarkan handphone dari dalam saku celana kemudian pesan penting dari kidudui ia perlihatkan baca ini Bud masalah pada murni barangan sebabnya belum kita ketahui ucap Gamma langsung memberikan handphonenya tiba-tiba murni berteriak suruh mereka pergi 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 atau anak ini mati teriakan murni sontak membuat Budi hanya menganggukan kepalanya sambil terus memerhatikan ke arah layar handphone bukan hanya pertanda sebentar lagi semuanya akan menjadi nyata Bud bersiap dengan kemungkinan paling buruk malam ini kata Gamma lalu berjalan masuk ke dalam rumah dengan gelang gengge di dalam saku celananya terasa hangat sejak kedatangannya malam ini di rumah Bah Asep bagaimana ini nagama tolong nini kasihan anak ini ucap nituti sudah berlinang air mata gamma masih terdiam melihat murni yang sudah dipeluk oleh Bah Asep dari belakang gerakan dada dan nafasnya sudah tidak lagi tenang walau matanya terus terpejam sulit jika aku paksakan aku yakin berdampak pada keadaan murni bisik hati gamma sambil terus ia membacakan amalan dari kilang samana yang sudah ia baca sejak tiba di rumah Bah Asep seketika suasana dari dalam kamar yang murni tempati hening hanya kecemasan dan ketakutan yang gamma saksikan dari wajah nituti dan bah Asep dengan semakin melemahnya keadaan murni pergi suruh dia pergi bisik murni perlahan sambil tangannya bergerak pelan menuju ke arah gamma jangan begitu mur pak gamma yang akan bantu sembuhkan murni jawab bah Asep tidak mau teriakan murni sangat kencang sambil wajahnya melihat ke arah bah Asep dengan matanya tiba-tiba melotot sekuat tenaga bah Asep nituti dan gamma sontak kaget apalagi mata murni kini sudah menjadi hitam sudah dikuasai oleh sosok yang merasuki dirinya namun seketika terpejam kembali darah anak ini sudah jadi persembahan kotukan itu tidak akan lepas suara bisikan dari sosok yang ada di dalam tubuh murni sudah gamma dengar membuat ia hanya menganggukan kepala ia tidak mau gegabah dan salah mengambil langkah hingga membahayakan nyawa murni sudah biarkan biarkan dulu murni terbaring kembali bah keadaannya semakin memburuk jika dibiarkan akan semakin berdampak pada nyawa murni ucap gamma sambil membuang nafasnya cukup panjang assalamualaikum sep suara ketukan pintu dan salam seketika membiarkan kebingungan bah asep dan nituti hal yang sama juga budi dengar suara salam itu ketika ayah baru saja kembali dari halaman belakang rumah bah asep dan mendapati meong hideng berada di bagian dapur hanya diam dengan mata kuning menyala suara bah rocak itu nih cepat buka ucap bah asep pasti sudah mendengar kabar dari warga yang barusan jenguk bah jawab nituti sambil mengelap air mata di bagian pipinya kemudian berjalan tergesa-gesa ke arah depan rumah maaf siapa bah rocak tanya gama kembali ingat pada informasi yang sudah budi ceritakan sesepuh kampung ini sohib sahabat kakeknya murni ketika masih hidup kimaul biasanya segala urusan seperti ini dan hal-hal yang menyangkut keanehan di kampung beliau yang mengatasinya apa gama jawab bah asep sambil membaringkan tubuh murni ucapan bah asep membuat kulit bagian dahi gama sedikit mengkerut apa bah rocak yang sudah budi lihat di astana gumam gama mengikuti langkah bah asep keluar kamar murni hingga menyisakan murni seorang diri warga termasuk yang jaga di pos ronda malam ini bilang hal yang sama keadaan murni sepertinya makin memburuk sep tanya bah rocak sambil menerima salam bah asep dan gama setelah membenarkan posisi sorban dan kopya hitam di kepalanya bah asep tidak menjawab anggukan kepala dan senyum yang gama lakukan malah ia memperhatikan gama dari ujung rambut sampai kaki namun seperti tidak menemukan dengan apa yang ia cari ini pak gama salah satu guru di tempat saya kerja bah kebetulan tadi baru saja tiba dan ingin menjenguk murni sambil bicara soal pekerjaan saya yang sudah beberapa hari tidak ada di sekolah ucap bah asep memecah pandangan bah rocak terhadap gama bah rocak hanya menganggukan kepalanya saja lalu menepuk punda gama berkali-kali membuat gama menundukkan kepalanya biar nini buatkan teh anget ya sekalian buat pak gama sahut nituti setelah membuka pintu kamar murni bah asep dan bah rocak langsung berjalan ke arah kamar murni namun gama malah melihat budi berjalan tergesa-gesa di luar menuju arah dapur bersamaan dengan nituti bagus seharusnya aku paham apa yang akan budi perbuat bisik hati gama kemudian duduk bersila di atas tikar yang sudah bah asep sediakan sebelumnya gama hanya melihat dari dalam bah asep sedang menjelaskan keadaan murni hari ini kepada bah rocak yang terus memegang setiap titik tubuh murni gama merasa cemas tidak ingin bah asep menceritakan kejadian barusan manakala murni selalu berontak dan menyuruh gama pergi dari rumahnya beberapa kali bah rocak dengan kepalanya itu menunjuk ke arah gama yang sedang duduk bersila kemudian bah asep hanya menggelengkan kepalanya tanpa gama ketahui apa yang sedang mereka berdua bicarakan sulit bah penyakit seperti ini ucap bah rocak kemudian keluar dari kamarnya gama langsung bersikap tenang padahal ia baru saja melihat bayangan rambut gondrong budi berada di dapur seperti sedang bicara dengan itu ti apa yang selanjutnya harus asep lakukan bah mungkin ada petunjuk tanya bah asep sambil mengikuti bah rocak duduk di sebelah gama ikhlas 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 sep memang sudah seharusnya garis takdir murni seperti itu kutukan yang ada dalam tubuhnya sudah mengikat darah lihat saja tiap hari tubuhnya semakin kurus ikhlas kan anggap saja beribadah dan berserah pada yang maha kuasa ucap bah rocak perlahan ucapan bah rocak membuat bahas seperti tidak menerimanya begitu juga nituti yang berjalan membawa tiga gelas air teh hangat di atas wadah tampah seperti aneh dengan ucapan tersebut tapi bah apa tidak ada cara lain tanya nituti gama masih terdiam dan mencoba untuk mendengarkan ucapan bah rocak karena ia tahu tidak mungkin menyangkal sesepuh kampung yang sedang bicara walaupun ia merasa janggal dengan sikap pasrah yang tidak sejalan dengan apa yang ia ketahui tidak ada sep maaf saya tidak bisa bantu lagi jawab bah rocak sambil mengeluarkan rokok dari saku baju bah asep dan dituti seperti kecewa dengan ucapan bah rocak raut wajah putus asa semakin gamal lihat jelas dari mereka berdua maaf gam ini handphone ada pesan masuk dari kakek kata budi tiba-tiba masuk dari pintu depan bah asep sangat kaget melihat perawakan budi dengan rambut kondrongnya kemudian menurunkan tubuhnya bak bersimpu di hadapan gama dengan cepat gama menerima handphone saudaranya pak gama yang kebetulan ikut itu bah ucap bah asep untuk kedua kalinya memecah tatapan bah rocak pada budi bah rocak seperti mendapatkan apa yang ia cari dan semua pertanda itu ada pada budi betul apa yang dikatakan bah asep jawab gama sambil tersenyum namun sedikit menganggukan kepalanya ke arah budi memberi pertanda budi yang duduk di sebelah gama hanya menggerakkan jari kakinya mengenai telapak kaki gama memberitahu bahwa lelaki tua itu yang ia temukan di astana jengjing baru saja bah rocak akan berbicara manakala bibir tuanya itu sedang menghisap rokok tiba-tiba terdapat suara hentakan kencang membuat seisi ruangan tengah rumah bah asep hening gama hanya menepuk paha budi dengan perlahan kembali memberi pertanda kepada budi pintu kamar murni yang terbuka setengahnya tiba-tiba perlahan terbuka seluruhnya murni tegas bah rocak murni sudah berdiri bak mayat hidup kepalanya menyampai ke samping dengan rambut terurai berantakan dari mulutnya keluar banyak darah tatapan mata hitamnya menatap lurus ke arah mereka berlima murni berjalan perlahan langkahnya diseret pelan dengan darah yang terus menetes ke lantai keramik membuat bah asep nituti dan bah rocak terkesima memandang ke arahnya gam bisik budi di dekat telinga gama diam jangan bergerak biarkan saja bud tegas gama tanpa mengeluarkan suara hanya menggerakkan mulutnya berbarengan gelang gengge dalam saku celananya semakin hangat baru saja setengahnya murni berjalan dengan menyeret kakinya itu tiba-tiba ia menjatuhkan tubuhnya dengan cepat ia merangkak dan bergerak ke arah bah rocak lepaskan murni ini apa lepaskan teriak bah rocak menahan tubuh murni dengan kedua tangannya sudah berada di leher bah rocak beberapa gelas di hadapan bah rocak terjatuh dan menyisakan satu gelas namun budi seperti lega manakala satu gelas itu tidak terjatuh yang berada di samping bah rocak murni hanya tertawa kencang tenaganya bak berkali lipat lebih kuat membuat bah asep berusaha melepaskan dengan menarik tubuh murni sekuat tenaga pak pak gama gimana ini gama hanya mengagukan kepalanya tanpa mengeluarkan suara bersamaan dalam hatinya terus mengucapkan amalan bukan itu itu bukan dari sosok setengahnya kodam penjaga murni bisik hati gama mendapatkan hal lain dari tubuh murni ampura salamatkan iya katuran kaula kaula apal jeng etak anjen gaduh kalabihan ayah no hayang kana kabeh ketih no ayah dina awak na jang salah sahiji kakuasaan raden jang hiji pangsaratan saat can kabeh parawan no ayah di kampung iya kena imbas gama hanya menganggukan kepalanya ia sudah mengetahui bahwa itu adalah suara kakek murni apalagi ia melihat bah rojak sudah hampir kehabisan nafasnya aku sudah yakin lelaki tua itu tahu sesuatu gam bisik budi setelah satu kali gerakan tangan gama mengusap pundak murni tiba-tiba cekikan tangan murni pada leher bah rojak terlepas bah rojak langsung mengatur nafasnya bersamaan tubuh murni sudah berada di pelukan bah asep sementara dituti hanya terdiam pandangan matanya seperti sedang menyimpulkan sesuatu atas kelakuan murni barusan si siapa kamu sebenarnya tanya bah rojak terbata-bata tidak bisa kita ikhlas pada yang mengirimkan jengges pada murni maaf bah bukan maksud mengajari tapi murni harus selamat ucap gama pelan mereka tidak peduli hidup atau mati murni mereka tetap akan menyebarkan kutukan yang sama bentak bah rojak kemudian berdiri dari duduknya walau ia merasa aneh pak guru yang ia dengar di sambingnya bisa mengetahui perihal jengges bah ucap bah asep saya pulang sep saya tidak mau ikut campur lagi urusan anakmu ini walau saya bersahabat dengan kakeknya budi hanya menganggukkan kepala ke arah nituti dengan perlahan bah tidak apa-apa setidaknya minum dahulu air teh hangat itu agar abah bisa sedikit tenang kasihan bekas kejadian barusan sahut nituti memberikan satu gelas yang masih utuh terisi air bah rojak langsung meminum setengahnya lalu ia melihat kembali ke arah gama dan budi dengan tatapan tajam kemudian menggelengkan kepalanya ia tidak berbicara lagi hanya mengelap keringatnya dengan mengenakan sorban lalu pergi tergesa-gesa keluar dari rumah bah asep bantu bawa murni ke kamarnya lagi bud ucap gama maafkan kelakuan saudara saya tadi di dapur ya budi tidak seburuk penampilannya yang berantakan lanjut gama nini entah kenapa tiba-tiba bisa percaya sama nagama dan budi tolong tolong murni nagama murni tidak bersalah dan tidak pernah mempunyai musuh selama hidupnya jawab nituti perlahan nanti juga nini tahu penyebabnya apa gama insyaallah akan bantu jawab gama gama aku izin untuk mengejar lelaki tua barusan aku masih penasaran setelah ia meminum air barusan saud budi tiba-tiba setelah membaringkan tubuh murni yang sudah kembali melemah dan terpejam jangan sudah tunggu disini dulu bud jawab gama budi langsung menundukkan kepalanya begitu juga nituti semakin heran bagaimana caranya budi begitu sangat lunduk kepada gama karena melihat bah asep sudah membawa elap untuk membersihkan darah di mulutnya murni nituti langsung menuju kamar murni gam ucap budi iya bah rojak pasti tahu sesuatu bud tapi keselamatan murni jauh lebih penting sedari tadi dan malam ini kita bisa saja langsung menarik sosok dalam tubuh murni tapi kalau murni mati itu bukan tujuan kita baca ini pesan dari mang idim ucap gama menjelaskan ini kakek gama kalian jangan dulu ambil tindakan kalian harus menemukan dahulu siapa ada dua desa yang sedang mereka bereskan kakek dapat informasi dari palek mungkin kutukan yang sama dengan apa yang dialami murni cari pertanda lainnya malam ini juga keadaan rumah termasuk kewi sudah tahu kasus ini jangan dulu pulang kalau ingin murni selamat dari sini kakek terus ikhtiar dengan mang idim pesan itu budi baca sambil ia terus menganggukan kepalanya satu dua dan tiga pertanda sudah kita dapatkan bud termasuk keadaan murni barusan dari kodam kakeknya yang akhirnya memberikan kita sesuatu harusnya dengan cara murni menyerang bah rojak barusan sudah memperkuat dugaan kamu di astana barusan ucap gama tegas sekali ada orang yang menghendaki keadaan murni seperti itu kapan dan dimana kita akan berjumpa mereka berdua gam jawab budi melihat jelas bah asep dan ditutik semakin kebingungan berjaga saja di luar anak lelaki bah asep kemungkinan sedang di pos ronda dan menjaga kampung aku ikhtiar mungkin bersila di dekat tubuh murni kalau terjadi apa-apa masuk ke kamar dan sentuh tubuh aku bud semoga ada petunjuk malam ini juga jawab gama langsung berjalan ke kamar murni memastikan kembali keadaannya di teras luar budi yang sedang duduk melihat gama masuk ke dalam kamar murni dengan hanya membawa satu sajadah dan sarung yang diberikan ditutik pintu kamar murni hanya terbuka setengahnya saja nah budi ini pakai tikarnya kalau malam pasti dingin ucap ditutik budi hanya menganggukan kepalanya kemudian menerima tikar itu ditutik menyusul bahasep yang sudah membaringkan tubuhnya di tengah rumah budi lihat seperti sedang berbicara sesuatu namun kembali ia abaikan karena bahasep sudah memejamkan matanya beberapa kali asap sudah keluar dari mulut budi dengan rokok yang terjepit di antara celah jarinya pikiran terus saja berputar tentang segala kejadian yang menimpa murni gama pasti sudah mulai ucap budi melihat meong hideng berjalan melewati dirinya yang sedang duduk bergerak ke arah samping dimana kamar murni berada membuat budi langsung menundukkan kepalanya budi langsung mematikan rokoknya lalu berkeliling rumah untuk memastikan keamanannya sementara 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 dari dalam kamar murni gama sudah duduk mengenakan sarung di atas ajadah dengan gelang gengge yang masih ada dalam saku celananya itu terus menerus mengeluarkan panas matanya sudah terpejam dengan hatinya terus berucap untuk memanjatkan doa kepada sang pencipta meminta petunjuk dan bantuan terlebih mendoakan kilang samana dalam hatinya gama merasa bahwa murni yang berada di sampingnya itu bergerak suara kasur bergeser sudah mampu gama pastikan namun ia tetap saja berusaha tenang dan lebih dalam memejamkan matanya dengan petunjuk yang sudah terjadi pada murni murni bergerak bisik hati gama suara gesekan kaki itu semakin mendekat ke arahnya ia sedang duduk bersila hambaran dari gelapnya mata gama terpejam dan gelang gengge semakin panas tiba-tiba menyuguhkan sebuah reruntuhan dengan bebatuan besar yang sangat berserakan dan hanya terdapat satu bangunan utuh tempo dulu yang langsung gama lihat bersamaan ia merasa ada dua tangan yang sedang menggerayangi bagian punggungnya dengan perlahan tempat apa itu pasti ada kaitannya dengan sakitnya murni bisik hati gama berusaha mengatur nafasnya karena perlahan tubuhnya berubah menjadi panas manakala kedua tangan itu terus berada di punggungnya dan sesekali mengusap bagian rambutnya sementara itu dari gelap yang terus makin pekat perlahan hadir asap-asap putih untuk memperjelas penglihatan gama asap itu terus saja berputar pada sebuah reruntuhan batu-batu besar murni 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 seorang perempuan yang semakin gamal lihat sedang diikat kepalanya mengenakan tali berukuran besar rambutnya yang sudah berantakan dengan wajahnya semakin pucat sedang diseret bak binatang oleh seseorang yang mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya nyawa jeng jiwana ges katalain kuaringin sukma etagama setiap ketihnu ayah dina awak na wajib jadi kadaran hijiraden suara kilang samana sudah gama dengar berada sedikit di belakang tubuh gama yang sedang berdiri semakin jelas melihat murni yang sedang merangkak itu memakan sesuatu dari dalam wadah batok berukuran besar lidahnya menjulur panjang dengan tali yang mengikat lehernya terus dipegang seseorang buyut bagaimana gama tahu tempat itu gama yakin penyakit kutukan itu berasal dari sana bantuan ges datang pesen ges uyut bikin kamaraneh gerak mangkat kaita tempat terkutuk raruntuhan etak tempat dimana jelemak jeng sarebu lelembut nungguan mana gama hanya menganggukan perlahan kepalanya mendengarkan semua ucapan kilang samana walaupun hatinya sudah merasakan sakit dengan apa yang ia lihat manakala murni diperlakukan seperti itu ajian-ajian sakti yang lebih sudah menunggu tapi ingat kodrat manusia ada pada yang maha kuasa tolong tolong mulut murni terbuka melihat karagama namun satu kali tarikan tali pada lehernya membuat mata murni semakin melotot bersamaan dengan terus-menerus kedua tangan berada di pundak gama semakin menyentuh tubuhnya yang terus mengeluarkan panas gama langsung memahami pesan dari kilang samana dan merasa kehadiran kilang samana adalah petunjuk kuat mengarah pada suatu tempat perlahan ia membuka matanya namun ia sudah tidak melihat murni berada di atas kasur aku disini gama suara bisikan itu membuat gama seketika membalikan kepalanya tangan murni sudah berada di pundaknya astagfirullah murni bentak gama langsung memegang kedua tangannya dengan mata yang semakin terbuka hitam dan mulutnya sudah penuh darah membuat gambaran kejadian barusan langsung berbekas nyata pada tubuh murni gama langsung membawa tubuh murni yang tiba-tiba terlelap kembali jatuh di kedua tangan gama bersama dengan langkah tergesa-gesa yang gama dengar dari luar rumah budi ucap gama sambil membaringkan tubuh murni mulut murni terbuka perlahan gama mengetahui bahwa jiwanya sudah berada di alam lain dengan tubuh yang terus digrogoti agar darahnya menjadi makanan dari yang mengirimkan jengges itu walaupun gama cemas pada keadaan budi karena mendengar langkah lain di luar rumah ia lebih memilih membersihkan bagian mulut murni dengan mengenakan lap yang ada di sebelahnya apalagi melihat bahasep dan dituti sudah terlelap jam 2 ucap gama manakala ia tidak merasa duduk bersih lainnya barusan berdikir sudah sangat lama doakan doakan murni ada petunjuk dari runtuhan itu pasti mereka juga menuju tempat itu ucap gama kembali mengingat maksud dari pesan kilang samana sementara itu budi baru saja duduk di sebuah kayu di belakang rumah bahasep dengan malam yang semakin larut enggan ia untuk beristirahat sebelum telinganya mendengar perintah gama sudah beberapa kali ia mengelilingi rumah memastikan keamanan yang sedang berdikir dari kejauhan ia melihat kembali pertanda seekor monyet hadir suara lompatan binatang berekor panjang itu sudah pindah dari satu pohon ke pohon lainnya lama juga tidak berjumpa seharusnya tidak mengirim dia seperti itu apalagi ia tidak mendekat kepada aku ucap budi sambil membakar rokok baru saja satu hisapan rokok ia mendengar langkah seseorang mendekat hingga ternyata ucap lelaki dengan membawa golok di tangannya itu mendapati lelaki berambut gondrong yang ia cari sejak menemukan bah rojak tidak sadarkan diri di tengah jalan menuju rumahnya saya kusuma anak bah asep lanjut kangkus duduk di sebelah budi yang sama sekali tidak menjawab ucapannya budi hanya berusaha tenang walau ia sudah memastikan pisau andalanya masih tersimpan dibalik punggungnya itu apalagi meong hidang seperti masuk ke dalam rumah setelah pintu sebelumnya sedikit terbuka oleh kangkus ujung sangkar golok itu terus saja kangkus hentak-hentakan berkali-kali ke atas tanah apalagi mereka berdua hanya diterangin lampu dapur berwarna kuning kamu telah memasukkan apa ke dalam minuman yang diminum parocak tanya kangkus dengan tegas budi hanya menggelengkan kepalanya saja sambil terus mengisap rokoknya semakin dalam dia sesepuh kampung yang menolok adik saya murni lalu sekarang hanya terbaring lemah setelah pulang dari rumah ini saya yakin gamadan kamu yang berulah bentak kangkus semakin kencang berbicara yang sopan dan tolong jangan sebut nama itu dengan lancang lebih baik kamu masuk ke dalam rumah dan tidur ini sudah malam sekali ucap budi tanpa melihat ke arah kangkus mata kangkus tiba-tiba berubah menjadi hitam bersamaan tubuhnya bergetar jawab bajingan bentak kangkus sambil melepaskan golok dari sangkarnya budi hanya kembali menggelengkan kepalanya tidak ada rasa gentar sekalipun dari suara golok yang lepas dari sangkarnya itu masuk ke dalam rumah cepat ucap budi namun ketika ia melihat ke arah kangkus matanya sudah menjadi hitam dan tubuhnya sudah dirasuki sesuatu hingga goloknya itu sudah berada tepat tidak jauh dari kepala budi yang masih dalam posisi duduk secepat kilat budi menghindar dari sabetan golok itu hingga mengenai kayu yang budi gunakan untuk duduk golok di tangan kangkus itu menancap kuat pada kayu baru saja kangkus akan mengeluarkan golok itu dari kayu tiba-tiba satu kali pukulan budi mendarat di bagian perut kangkus hingga membuat tangannya terlepas dari ujung golok budi dengan cepat langsung mengunci leher kangkus sekuat tenaga sudah aku bilang masuk ke dalam rumah tunjukkan siapa kamu akan aku habisi bisikan itu didengar oleh kedua telinga kangkus hingga sebuah pohon yang jauh dari pandangan budi bergetar dan terlihat seseorang yang pernah budi lihat di tanah astana jengjing namun dengan cepat orang itu membagi dirinya menjadi dua bagian satunya lagi berada di tubuh kangkus anak perempuan itu akan mati benda kangkus berusaha tangannya memukul perut budi namun budi lebih kencangkan lagi kunciannya itu hingga tubuh kangkus dengan mudah terangkat dan ia seret meninggalkan halaman belakang ampun lepaskan jangan merasuki tubuh orang ini satu lawan satu pun akan sama akan aku habisi bisik budi di telinga kangkus yang terus berontak satu kali pukulan kembali budi layangkan tepat di bagian perut kangkus membuat kangkus langsung muntah dan mengeluarkan suara teriakan kencang kus nak budi kenapa anak ini tanya nituti sudah berdiri di dekat pintu disusul gama dan bah asap yang keluar golok dalam sangkarnya mencoba menghabisi saya mendapati rojak terkapar lemas ia sudah dirasuki sosok pengirim jengges pada murnigam ucap budi semakin kuat mengunci leher kangkus dengan cepat gama bah asap dan nituti keluar dari rumah mendekati kangkus yang sudah kerasukan dengan matanya menghitam seperti apa yang terjadi pada murni dengan cepat gama memegang kepala kangkus untuk memastikan sama bud dengan kejadian murni ini semakin buruk adanya ucap gama baru saja tangan gama akan mengambil gelang gengge dari dalam saku celananya tiba-tiba ia melihat satu kendaraan bermotor dengan cahaya kuningnya itu mendekat ke arah rumah bah asap terus saja kangkus berontak namun kalah kuat dengan kuncian budi di lehernya mang idim kakek ucap gama pak sahut bah asap itu kakek saya bah dan saudara saya juga ucap gama berusaha membuat bah asap dan dituti tenang untung tepat waktu kek ucap mang idim salah kita terlambat jawab kidudui setelah menerima salam gama bah asap dan dituti lihat di pintu lanjut kidudui murni sudah berdiri di pintu rumah dengan tubuhnya yang lemas rambutnya semakin berantakan dan mulutnya semakin banyak mengeluarkan darah cepat tim dia bisa berjalan ke arah kematiannya hadang bentak kidudui pergi ke tempat dengan ciri-ciri itu sebuah runtuhan terkutuk gam mereka akan datang tempat yang sama tempat dimana kutukan itu diantarkan bisik kidudui pada gama kilang samana sudah memberikan petunjuk yang sama juga kek jawab gama kidudui hanya menganggukan kepalanya ia sudah menyangka bahwa kutukan ini akan membawa pada masalah yang jauh lebih besar hingga ia dan mang idim idim harus datang ke kampung tegal surup abdinyaraden itu mempunyai ajian sakti darah murni sengaja diberikan untuk makan mereka hentikan dan tidak ada pilihan lagi jika murni ingin tetap hidup ucap kidudui hal itu didengar juga oleh budi yang terus mengunci laher kangkus yang semakin berontak bersambung sampai jumpa di bagian ketiga versi gamma budi dalam kutukan sarebul lembut saya ramit wassalamualaikum